Intro Oke hai, gue Habib Oke, di video kali ini kita bakalan Melihat ya, soalnya Kokomi udah Rilis teman-teman, dan Iya, kita bakal trial aja Kita bakal first impression, tapi sebelum itu Buat teman-teman semua yang mau top up game Genshin Impact Untuk Gacha Kokomi, bisa langsung aja Top up di toko gue, yaitu di He Gaming Store Di sana aman, murah trusted, dan juga Adminnya, ramah banget, jadi teman-teman semuanya Langsung aja cek Instagramnya di deskripsi Di bawah Let's go, oke, jadi kita langsung aja Untuk trial aja Untuk Kokomi, karena Kokomi ini karakter baru Yang katanya healer coy Ya, kita bakal trial aja Ini udah muncul, ya kan, Kokominya Dan ya, so kita let's go aja Ya kan, kita coba Gimana sih, Kokominya bagus apa enggak ya Game-nya, dan Iya, kalau dilihat dari karakter Untuk desainnya sendiri, teman-teman Ini sebenernya lucu ya Kawaii gitu, kalau kata Wibu-wibu macenah ya Nah, ini mah udah Bagus pisan sih, sebenernya desainnya bagus teman-teman ya Oh, udelnya kelihatan coy Oke, dan dia pengguna katalis teman-teman Dia berelementalkan, beremenkan hydro Dan ya, ini desainnya cukup oke sih Bagus ini desainnya Oke lah, buat teman-teman yang semuanya Yang mungkin pencari waifu atau waifu hunter Teman-teman boleh gacha ini Karena ini bagus banget sih desain karakternya Oke, juga lah untuk Disandang, disandingkan dengan Skin Jane ini mungkin lebih better ya guys ya Iya, mirip-mirip skin Jane Cuman ini lebih better gitu loh Oke, jadi ya Kita bakal coba dulu ya Untuk, ya larinya sama kayak karakter lainnya Maybe ya Coba Disini untuk Oh Tapi ini lebih Bagus sih, bagus Dia ngeluarin ikan cuy Tuh Chart attacknya Wah, gila sih Ini 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 GG sih Oke, kita coba Karakter lain Biar Darahnya habis Ya kan Oke, kita ganti kokomi Oh, belum ngeheal ya Harus skillnya dulu ya Oke Ngehealnya gimana ini Oh, ngehealnya disini Oh, gitu Kayak skill elementalnya Mona Cuman Cuman Dia ngeheal gitu loh Ya gak sih Kita coba lagi deh Coba lagi deh Oke Berkurang Kalo pake kokomi doang Dia gak Gak ini tuh Tapi harus skill A dulu Kemudian ganti kokomi Nah, dia ngeheal gitu loh Nah Tapi gede ya Healnya ya Lumayan ya Ini untuk support Dispiral Abyss ini Oke-oke banget sih Oke, kita coba Untuk Oke, kita bunuh Di satu Tapi damage juga lumayan nih Chart tanknya Jebret Oke Kita coba nih Oke Nah, hit dulu Oke Kita coba skill elemental burstnya Oke, katanya bakal ngeheal Oh Oh Jadi kalo misalkan Pindah Dia bakal ilang coy Kalo pindah dia ilang ya Oke, oke Ngerti, ngerti Oke, ulti Oke Damagenya lumayan sih Ini Gila sih Gila sih Lebih keubur-ubur Banyak nyata ya Tapi oke Ini karakter Bisa dibilang unik Dan juga oke Tapi ya Ultinya gak bisa dipake Ke karakter lain Jadi kalo misalkan Pindah ilang gitu loh Terus tangkap gue gitu Oke, coba lagi ya Tapi dia bisa ngeheal ke Temen gitu loh Tapi ya Oke sih Ini karakter bagus sih Buat temen-temen yang mau gacha Lihat dari karakter desainnya Ataupun dari Ability untuk spiral abyss Yang sebagai healer ya Cuman ini Berdasarkan Ini gue aja Karakter ini gak cocok Buat temen-temen yang F2P Kenapa? Karena ya Temen-temen F2P butuh banget Yang namanya DPS Untuk Menyokong spiral abyss Biar bisa Lantai 12 Ataupun bisa full star ya Cuman ya Kalo temen-temen Waifu hunter Atau Hunter untuk Nyari Desain karakter yang lucu Imut dan juga kawaii Maybe ini cocok banget Untuk digacha ya Untuk jadi koleksi lah gitu Atau temen-temen yang As creator Atau sebagai content creator Boleh untuk gacha ini Gue sebenernya Pribadi Suka Gak suka ya Karena Gimana ya Gue kurang suka Healer Gak tau kenapa Gue tuh Demen banget sama Karakter-karakter DPS Jadi ya untuk healer sendiri Gue kurang tertalik Tapi ya kalo misalkan ada Kesempatan buat gacha Ya kita gacha aja Dan ya Untuk first impression Kokomi sendiri Menurut gue oke-oke aja Bagus karakternya Temen-temen boleh Gacha buat Yang mampu Maksudnya temen-temen Yang di luar F2P Mungkin yang udah ngumpulin Buat nyari Apa sih namanya Nyari healer Ini boleh banget Buat nyari support Boleh banget Tapi buat temen-temen Semuanya yang mau Ngincer si yae Yae Ya Si yae Ini gak cocok Buat di pull Apalagi buat temen-temen F2P Yang udah ngumpulin banyak Untuk yae Ini gak cocok Gak cocok Maksudnya Ya kurang worth lah Buat temen-temen F2P Seperti itu Jadi ya menurut gue sih Ini oke buat 3 gacha Enggak juga gak masalah Karena ini healer Temen-temen juga punya healer Yang lain kan Kayak misalkan Bennett Lebih universal Kemudian ada si Ya kalo misalkan Kalian di spook sama Jen Jen juga bagus Kemudian Kiki juga bagus Kemudian ada Diona Juga bagus Jadi 4 karakter itu Yang temen-temen pernah dapetin Itu bisa jadi healer Dan gak harus beli Ataupun top up Untuk gacha kokomi juga Gak masalah gitu loh Jadi ya so Mungkin sekian untuk Review First impression Dari kokomi ini Temen-temennya Karakternya bagus Dan ya Oke lah ya Mungkin gue bakal bikin kontennya nanti Kalo misalkan dapet Ataupun gue pinjem akun temen Ya biar bisa konten gitu loh Oke Jadi seperti itu Jadi ya So Sekian dari gue Gue Bip Sending out Bye bye Sampai ketemu di video berikutnya Thank you Gue chai ketemu di video berikutnya Gue chai ketemu di video berikutnya